Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi Republik Indonesia menyebut jika kualitas politeknik negeri Sriwijaya atau Polsri sudah di atas rata-rata pendidikan di Indonesia. Hal itu disampaikan saat kunjungan kerja pada Selasa 15 Maret 2022. Tadi kita sudah roadshow ke laboratorium di Polsri ini. Kalau secara infrastruktur udah lumayan bagus banget lah. buka di atas rata-rata kualitas pendidikan tinggi vokasi di Indonesia. Juga kibat menolak membuka info seorang pasir. Tak terima telah di fitness sebagai pelapor dan dipermalung. 4 tersangka di 20 orang pelaku komponen. Lamina pastikan tetap BBM dan LPG. Palembang Baru TV, Kami Lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Bertempat di Ruang Geraha Pendidikan Polsri Selasa Pagi, acara dalam rangka implementasi Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka atau MBKM untuk pendidikan vokasi dikelar. Hadir dalam acara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbut Ristek RI, unsur pimpinan Polsri, Dinas Pendidikan Sumsel, serta para dosen dan mahasiswa di lingkungan Polsri. Dalam kegiatan ini, Dirjen Diksi Kemendikbut Ristek, Wikan Soekarinto mengatakan, ingin membantu vokasi yang benar-benar tuntas, yakni Teaching Victory Project Based Learning. Sebelum menghadiri acara itu, Wikan langsung melihat stand pameran hasil karya mahasiswa, serta melihat secara langsung peralatan praktikum yang ada di laboratorium Polsri. Wikan Soekarinto pun memuji Polsri, menurutnya secara infrastruktur sudah bagus di atas rata-rata kualitas pendidikan vokasi di Indonesia. Antara vokasi industri itu benar-benar tuntas ya, termasuk Teaching Factory dan Project Based Learning. Jadi kita sudah rojo ke laboratorium di Polsri ini. Kalau secara infrastruktur sudah lumayan bagus banget lah. Sudah di atas rata-rata kualitas pendidikan tinggi vokasi di Indonesia. Nah, dan juga sudah mulai menerima pesanan. Sudah mulai menerima pesanan dari industri, dari pasar untuk dikerjakan di Politeknik Sinit Jaya Napi. Jadi, kali ini saya ingin memastikan Project Based Learning itu masuk ke kurikulum. Jadi, yang mencari proyek itu mahasiswanya. Jangan yang mencari proyek dosennya terus. Biar anak itu bisa cari proyek, mengelola proyek, mengerjakan proyek, menghasilkan produk, sampai memuaskan konsumen. Dan itu masuk di dalam kurikulum, yaitu Project Based Learning PBL. Nah, sehingga di dalam PBL itu, sebisa mungkin nanti praktisi-praktisi industri ikut mengajar, termasuk juga ya menghubahkan beberapa support-support perangatan. Kita sudah siapkan ratusan miliar rupiah untuk matching fund. Matching fund itu program yang kita rilis, program matching fund. Setiap industri itu memberikan kontribusi yang dihitung sampai berapa rupiah, kita akan berikan maksimum tiga kali lipatnya masuk ke dalam institusi pendidikan. Nah, ini yang hari ini kita ingin ketemu dosen-dosen. Karena apa? Karena dosen-dosen itulah yang akan mendeliver kurikulum secara keseluruhan. Jadi, kalau Pak Direktur membuat kebijakan link-end proyek based learning, tapi dosen-dosen yang tidak berubah pola mengajarnya, nah, sebetulnya tidak akan maksimum. Maka, Pak Direktur punya akal. Nah, saya dihadirkan buat mencuci otak gitu, mengubah-abri mindset dosen sehingga proyek based learning, pola-pola pengajaran yang baru, link and match itu lebih kontekstual. Diketahui juga jika saat ini Polsri sudah menerima pesanan dari industri, pasar untuk dikerjakan di Polsri. Ia memastikan jika proyek tersebut masuk ke kurikulum pembelajaran, pihaknya ingin proyek yang masuk ke kampus itu bukan dibawa oleh dosen, tetapi mahasiswanya sendiri. Sehingga, lulusan dari kampus vokasi bukan hanya menghasilkan kemampuan hard skill, tetapi kemampuan soft skill. Nantinya, mahasiswa bisa mencari proyek, mengelola proyek, mengerjakan proyek, hingga menghasilkan produk yang memuaskan konsumen, termasuk dalam kurikulum yakni Project PES MDL. Sehingga, semaksimal mungkin, praktisi-praktisi industri ikut belajar, termasuk menghibahkan beberapa support peralatan dan sudah menyiapkan dana ratusan miliar rupiah dalam program matching fund. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim PBTV melaporkan. Terima kasih telah menonton!